Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menambahkan satu elemen disini atau satu tampilan baru dan melakukan aksi tertentu ketika kita melakukan action di bagian UI tersebut. Nah contohnya disini saya akan membuat sebuah button. Cara membuat elemen baru kita bisa melihat disini ada tombol button, saya akan pakai dan ini adalah beberapa atribut yang otomatis ditampilkan buat kita. Ketika kita menggunakan garis miring lalu memunculkan sesuatu dia otomatis disuggest buat kita. Kalau teman-teman mau nulis manual juga boleh tapi PR kerjaan. Nah kita nggak pakai penutup tag button seperti yang kita tahu di XML tapi kita tag garis miring ke depan lalu ditutup seperti ini. Agar lebih rapi saya akan memberikannya jarak seperti ini untuk masing-masing atributnya. Jadi ini adalah dua atribut yang required atau dibutuhkan yaitu layout width dan height untuk menentukan tinggi dan lebar dari elemen buttonnya ini. Untuk lebarnya saya akan bikin dia wrap content. Wrap content artinya dia otomatis membungkus sesuai lebar elemen itu sendiri pada kasus ini buttonnya. Begitu juga dengan tingginya. Nah sekarang kalau kita save bagian ini dan kita lihat di tab desainnya kita udah bisa ngeliat ada tambahan baru di komponen tree-nya yaitu button. Dan teman-teman lihat dia lokasinya di bagian kiri atas. Kenapa? Padahal kita naruh dia di bawah bagian text view ini. Harusnya dia di bawah text view-nya dong. Tapi dia sekarang berada di pojok kiri atas. Alasannya karena kita belum mempelajari bagian layout. Nah disini kita menggunakan istilah layout-nya pakai istilah constraint. Tapi kita belum akan masuk ke bagian layout. Jadi saya akan biarkan dulu. Jadi tadi masalahnya kenapa kalau teman-teman nanya posisinya. Karena kita belum belajar dan belum mengatur bagian layout-nya. Sementara kita belajar untuk menampilkan UI baru dulu. Dan kalau kita mau ngasih text karena tadi masih kosong. Ketika saya ngetik sesuatu otomatis Android Studio nawarin atribut-atribut yang mau kita tambahkan. Jadi nggak usah nulisnya, nggak usah nulis dari Android. Tapi langsung spesifik aja, nggak usah nulis Android gini. Tapi langsung spesifik atribut yang teman-teman mau tambahkan yaitu Android Text untuk menambahkan text-nya. Misalnya saya tulis click me disini. Dia minta kita klik button-nya. Nah tugas berikutnya untuk menambahkan action-nya. Karena kita udah berhasil menambahkan UI baru atau elemen baru disini. Untuk menambahkan logikanya atau action-nya. Saya harus mencari cara untuk menghubungkan elemennya dan juga logikanya disini. Caranya kita akan memberikannya ID. Normalnya ID akan saya taruh di atas. Karena ID ini sebagai pengenal dari elemen itu sendiri. Untuk menuliskan nama ID-nya kita menggunakan add plus ID. Lalu garis miring ke depan. Dan menuliskan nama yang mau kita kasih. Namanya sendiri bebas. Misalnya saya mau ngasih nama dia btn1 atau button1. Sekali lagi teman-teman boleh ngasih namanya bebas. Tapi bagian add plus ID dan garis miringnya ini harus kita tuliskan. Nah setelah kita save. Saya akan pindah ke bagian main activity-nya. Demain activity-nya sekarang. Saya akan memberikannya memberikan value seperti mendeklarasikan variable di Kotlin biasa. Jadi saya akan berikan file disini untuk button yang mau kita gunakan. Dan namanya misalnya saya berikan button aja atau mau button 1 juga boleh. Untuk mengambilnya kita menggunakan metode find view by ID. Nah find view by ID ini teman-teman bisa lihat penulisannya. Setiap katanya harus camel case atau huruf besar kecil. Find view by ID. Kita bisa menggunakan garis tutup lancip ini untuk menggunakan tipe datanya. Atau saya mau yang lebih simple nanti. Kita manggil ID-nya. Cara untuk manggil ID-nya pakai r.id. Nama ID-nya yaitu btn1. Nama yang udah kita pakai disini. Jadi ini untuk resource.id.btn1. Dan kita pakai kata kunci s button untuk ngasih tau tipenya dia adalah button. Nah disini muncul suggest untuk mengimportnya. Kita enter. Nanti dia akan mengimport si button-nya ini. Nah tenang aja yang tos belum akan kita pakai. Saya akan baru memperlihatkannya sekarang. Jadi kita ID-nya pada saat tombolnya ini kita klik. Kita akan men-set sebuah event. Yaitu set on click listener yang kedua ini. Yang pakai buka tutup kurung kurawal. Dan kita bisa ngelakuin apa aja disini diantara kurung kurawalnya. Jadi pada saat dia kita klik. Atau kita memberikannya event. Pada saat tombolnya kita klik. Maka kita akan melakukan sesuatu disini. Pada contoh ini kita akan memunculkan tos. Tos adalah tulisan atau apapun yang teman-teman masukkan di dalamnya sebagai contoh untuk kita melakukan sesuatu. Nah saya akan masukkan kata kuncinya tos. Dan metodenya adalah make text. Di mana dia punya tiga parameter. Nanti otomatis dia akan mengimport tos-nya disini widget tos-nya. Tos.make text adalah untuk menampilkan text-nya. Dia butuh tiga parameter. Yang pertama konteks-nya. Konteks yang akan kita masukkan adalah this at main activity. Karena kita ada di main activity-nya. Yang kedua adalah text yang mau kita tampilkan di dialog-nya. Disini saya masukkan tombol berhasil di klik. Dan parameter yang ketiga adalah durasinya. Kita bikin pendek aja. Caranya bisa pakai tos.length short atau pakai length long kalau mau lebih lama. Dan .show untuk metode menampilkannya. Mungkin saya kasih jarak biar teman-teman lihat disini untuk metode .show-nya. Jadi tos nama widget yang kita gunakan istilahnya ini. Jadi widget termasuk button ini. Ini istilahnya widget-widget di Android. Tos untuk kita munculkan. Menggunakan make text dimana ada tiga parameter. Saya akan jalankan coba aplikasinya. Silahkan pilih salah satunya. Kita klik OK. Nanti dia akan di emulator kita. Sambil nunggu kita review lagi apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Yaitu saya memunculkan tombol baru. Dengan kata kunci button ini adalah widget istilahnya di Android. Kalau kita melihat di bagian tab desainnya. Teman-teman juga bisa mengambil dari button terus digeser seperti ini ke salah satu tampilannya. Itu juga bisa. Nanti dia otomatis akan menambahkan text-nya disini. Nah nanti kalau sudah kita berikan yang bagian penting disini adalah ID. Agar kita bisa menghubungkan dengan logikanya. Saya beri ID-nya btn1. Cara mengambilnya dengan metode findViewID. Lalu button-nya. S button untuk tipenya, tipe widget-nya. Kita berikan dia ke variable button. Nama variabelnya boleh apa saja. Di sini nama variabelnya .setonclicklistener. Kita bikin tos untuk menampilkan text-nya. Nah ini dia aplikasi kita. Ada tulisan Hello Android dan tombol yang baru kita buat. Sekarang kalau kita klik. Muncul tos di bawahnya kamu berhasil di klik untuk durasi yang sebentar. Tentunya karena dia sudah kita setting disini beberapa kalipun teman-teman klik. Dia akan terus muncul. Itu dia cara menambahkan elemen baru. Dan juga cara melakukan action tersebut.